Hai guys, hari ini gue bakal share resep tentang lasagna Cara untuk membuat lasagna-nya Gampang banget, ini dia bahan-bahannya yang dibutuhkan Sama cornet juga, gue lupakan cornetnya Nah, pertama kita buat bechamel sausnya Bechamel saus ini tuh kayak saus putihnya Nah, pertama untuk membuat bechamel, kita perlu membuat roux Roux itu 1 banding 1 dari fat atau minyak Disini gue pake margarin Sama terigu Dan kemudian dicampurin sama susu cair Nah, jadi diaduk terus sampai kental Dan akhirnya aja nih deh bechamelnya Tapi juga perlu untuk di season ya bechamel ini Ini gue pake gula, garam, sama garlic powder Diaduk rata sampai kentalnya kurang lebih kayak gini nih konsistensinya Nah, kayak gini Kalau misalnya udah kental kayak gini, udah angkat aja Kemudian berikutnya kita bikin bolognise sausnya Karena gue males ya, kita pake yang instan aja ya bolognise sausnya Dan disini gue pake cornet lagi Nah, gue tubis dulu cornetnya biar lebih wangi dan enak Dan biar tambah baik aja gitu dagingnya di bolognise sausnya Nah, terus ini gue masukin bolognise sausnya juga Kepingan-kepingannya karena tuh gak tutup juga Nah, di yang paling atas tuh pakein mozzarella yang banyak depoy keju-nya Nah, terus dipanggang di suhu 190 selama 40 menit Dipanggang 40 menit Nah Nah, diliat tuh layernya cakep banget ya Nah, terus ini kalau udah mateng nih biarinin dulu aja di dalam oven 10 menit Sama di rest dulu di luar 15 menit biar nge-set Nah, sekarang saatnya untuk makan Nah, ini karena gue ambil ujungnya ya Jadi gak dapet lasanya-nya Jadi kayak encer gitu Tapi enak banget sumpah Kayak berasa lasanya-lasanya potongan kepingan-kepingannya Dan kiji mozzarella-nya juga Beuh, enak banget pokoknya Ini walaupun doesn't look like much Tapi enak banget I assure this is really good Terima kasih telah menonton!